Kisah-kisah seputar anak yang dijadikan budak oleh VOC dan menjelma seorang kesatria terpandang ini hingga hari ini masih menjadi perbincangan. Keberadaan makamnya disebutkan di banyak tempat. Apakah hal tersebut bagian dari pesannya pada prajuritnya sebelum beliau meninggal? Pagi hari yang sangat cerah ini aku lajukan kendaraanku ke selatan kota Yogyakarta tepatnya menuju ke sekitaran kota Bantul. Aku ingin berkunjung ke sebuah lokasi yang menurut sebuah informasi berkaitan dengan nama Untung Suropati. Barangkali nama ini terdengar tak asing mungkin karena memang sepak terjangnya yang melegenda. Juga seputar kisah-kisah kepahlawanannya yang menginspirasi banyak orang. Berdasarkan informasi yang umum makam Untung Suropati tercatat berada di Pasuruan, Jawa Timur. Namun juga terdapat beberapa lokasi lain yang dipercaya sebagai makam dari tokoh legendaris ini. Di antaranya berada di Purworejo, Bangil, Mojokerto, dan juga Bantul. Lalu, siapakah sebenarnya Untung Suropati ini? Berikut yang bisa dihimpun senyum Indonesia dari berbagai sumber. Juga kembali akhirnya Juga sebuah vel관 Seorang anak laki-laki lahir sekitar tahun 1660 di Pulau Dewata Namanya adalah Suro Wiro Aji dan kelak dikenal dengan nama Untung Suropati Nama kedua orang tuanya tidak disebutkan dalam catatan sejarah Sehingga kemudian anak itu dianggap sebagai yatim piatu sejak berusia 7 tahun Konon kedua orang tuanya dihabisi oleh VOC Uniknya anak itu tidak ikut dihabisi oleh para tentara VOC Melainkan diambil oleh seorang perwira VOC bernama Van Baber Dalam biografi Untung Suropati Diketahui bahwa beliau sengaja diambil untuk dijadikan sebagai budak Dan diperdagangkan kepada seorang pejabat militer VOC bernama Moore Setelah resmi menjadi budak Secara ajaib karir militer Tuan Moore melejit dalam waktu yang cukup singkat Awalnya pangkatnya hanya sebatas kapten Kemudian berubah menjadi seorang mayor Dan tak berselang lama Tuan Moore dipromosikan menjadi penasehat bagi gubernur jenderal VOC Karena dianggap mendatangkan keuntungan Akhirnya anak tersebut diberi nama Untung Berkaitan dengan status budak yang disandangnya Untung akhirnya dibawa ke kediaman Tuan Moore yang berada di Batavia Untung mendapat tugas sebagai tukang kebun Sekaligus melayani putri cantiknya yang bernama Susan Seiring berjalannya waktu Timbul perasaan cinta antara Untung dan Susan Dan kemudian mereka berdua memutuskan untuk menjalin asmara dan menikah Hubungan antara majikan dan budak tersebut Kemudian diketahui oleh Tuan Moore Jabatannya sebagai penasehat gubernur jenderal VOC Membuatnya merasa malu jika mendapatkan menantu seorang budak yang dibelinya sendiri Berdasarkan hal tersebutlah Untung kemudian dimasukkan ke penjara bernama Stad Huis Yang sekarang beralih menjadi museum sejarah Jakarta Di dalam penjara Untung malah menggalang kekuatan dengan para tahanan lainnya Dan kemudian berhasil kabur Dari aksinya tersebut statusnya berubah menjadi buronan Dan terus melakukan aksi kucing-kucingan dengan para aparat dari VOC Meski kemudian akhirnya Untung kembali ditangkap Dalam biografi Untung Suropati disebutkan Bahwa Untung kemudian justru ditawari masuk menjadi anggota militer VOC Beliau menjabat sebagai letnan dan mendapat tugas menjemput Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Purubaya Sang Pangeran yang ingin menyerahkan diri akibat kerajaannya dihancurkan oleh VOC Berhasil dijemput oleh Untung di sekitaran Gunung Gede Selama perjalanan berlangsung Di sana pula dirinya melihat perlakuan kurang baik terhadap Sang Pangeran tersebut Melihat hal yang tidak baik itu Pada akhirnya Untung justru balik untuk memberontak Sayangnya Sang Pangeran tetap ingin menyerahkan diri Sedangkan istrinya ingin kembali ke rumah ayahnya Secara tidak sengaja Istri Pangeran yang bernama Ayu Gusikusuma dan Untung Justru saling menaruh hati Akibat perbuatannya itu Dirinya kembali menjadi buronan VOC Hingga pada akhirnya Untung berkelahi dengan Raden Suropati Yang kala itu tengah bertindak sewenang-wenang Dianggap sebagai orang yang mencemarkan nama bayi kerajaan Raden Suropati pun akhirnya dihukum mati Sejak saat itulah nama Suropati diberikan kepada Untung Lantaran Sang Ayah Ayu Gusikusuma yang bernama Pati Nerangkusuma Disebut sebagai orang yang anti pada VOC Karena memiliki tujuan yang sama dan mengetahui adanya hubungan dengan sang anak Maka hubungan antara Untung dan Ayu pun direstui Dan resmi menjadi pasangan suami istri Dukungan dari sang mertua didapatkan dari adanya siasat melawan VOC secara bersama Di saat yang bersamaan VOC mendesak Amangkurat II untuk menyerahkan Untung Suropati Pasukan VOC kala itu dipimpin oleh Kapten Tank Permintaan tersebut pun dikabulkan Yang secara tidak langsung VOC telah masuk ke dalam perangkapnya Ketika komando Kapten Frankoistak memasuki istana Sang Kapten kemudian dihabisi dan tewas bersama pasukannya Mengetahui Sang Kapten tewas VOC menggerakkan tentaranya untuk menyerang Pasuruan Dan menjadi perjalanan terakhir dari Untung Suropati Amangkurat II kemudian mendukung Untung Suropati untuk menyerang Pasuruan Bersama Patih Nerang Kusumo Mereka mengalahkan bupatinya kala itu yang bernama Onggojoyo Onggojoyo kemudian menyingkir ke Surabaya Setelah mengalahkan Onggojoyo Untung Suropati kemudian menobatkan dirinya sebagai bupati Pasuruan Dan bergelar Tumenggung Wiro Negoro Amangkurat II diketahui juga mendukung VOC Namun di sisi lain juga berpihak pendukung Untung Suropati Namun karena tak ingin dicap sebagai seorang pengkhianat Amangkurat II berpura-pura mengirim pasukan membantu VOC Menyerang Pasuruan Namun serangan tersebut gagal Ketika Amangkurat II wafat Perebutan kekuasaan terjadi di Kartosuro Pangeran Puger yang mendukung VOC Melawan Amangkurat III Pangeran Puger kemudian menobatkan dirinya menjadi Paku Buwono I Atas dukungan dari VOC Beliau pun kemudian mengusir Amangkurat III Setelah diusir Amangkurat III kemudian pergi ke Pasuruan Dan berlindung di bawah kekuasaan Untung Suropati Dengan tujuan mengejar Amangkurat III Terbentuklah gabungan pasukan yang terdiri dari VOC Madura, Kartasura serta beberapa pasukan dari Surabaya Pasukan tersebut dipimpin oleh Mayor Guvert Kenal Gabungan pasukan itu kemudian berangkat ke Pasuruan dan menyerbu Benteng Bangil Benteng tersebut merupakan pertahanan dari Untung Suropati Dalam pertempuran tersebut Untung Suropati atau Tumenggung Wironegoro kukun Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Oktober 1706 Sesaat menjelang ajalnya menjemput Untung Suropati sempat berpesan kepada para prajuritnya Untuk merahasiakan di mana lokasi makamnya Para pengikutnya kemudian membuat makam Untung Suropati rata dengan tanah Agar tidak bisa diketahui oleh VOC dan pihak lainnya Sayangnya, aksi tersebut pun gagal Pada tanggal 18 Juni 1707 Makam dari Untung Suropati ditemukan melalui ekspedisi Yang dipimpin oleh Herman de Wilde Makam Untung Suropati kembali dibongkar Dan jasadnya pun kemudian dibakar Abu dari jasadnya kemudian dilarung ke laut Dengan keberanian dan kecerdasan yang dimilikinya Akhirnya Untung Suropati dinobatkan sebagai pahlawan nasional Setelah 250 tahun Lokasi yang aku tujuh kali ini Tepatnya berada di wilayah yang dinamakan sebagai Gunung Butak Berada di Catur Harjo, Kepanewon Pandak, Bantul, Yogyakarta Mungkin pertanyaan dalam benaku sama seperti teman perjalanan senyum Indonesia Yaitu, mengapa makam-makam tokoh yang terkenal kadangkala Banyak berada di berbagai tempat Hal ini jelas bukan merupakan sebuah masalah yang harus dibesar-besarkan Karena kondisi saat itu sangat jauh berbeda dengan kondisi saat ini Apalagi keberadaan makam seorang tokoh Yang notabene tercatat sebagai musuh kolonial Dianggap mampu mengobarkan semangat perjuangan dan nasionalisme Maka sangat mungkin lokasi tepatnya pun sengaja dikaburkan Terima kasih telah menonton! Dan akhirnya tibalah aku di lokasi Gunung Butak Terlihat sebuah komplek pemakaman yang tua Berada di tengah perkampungan yang asri Menurut warga sekitar Dahulu pintu masuk ke area pemakaman berada di area tengah Terbukti dengan sisi Gapura yang saat ini masih tersisa Mungkin karena termakan usia Maka sisi barat Gapura lainnya runtuh Dan pintu masuk ke area makam berubah seperti kondisinya saat ini Memasuki area gunung Butak Aku langsung disambut dengan nisan makam sepuh dari berbagai era Dalam jumlah yang sangat banyak Sepertinya ada beberapa tokoh besar lain yang dimakamkan di lokasi ini Namun aku belum mendapatkan detail namanya Jika teman perjalanan senyum Indonesia ada yang memiliki informasi mengenai Gunung Butak ini Silahkan dijabarkan di kolom komentar Lokasi yang dipercaya sebagai makam dari Untung Suropati Berada di bagian tengah dari area pemakaman ini Bisa dilihat jika lokasi ini sepertinya memang sebuah lokasi yang penting di masa lalu Sebab banyak sekali nisan-nisan dan jungkub yang berada di lokasi ini Terima kasih telah menonton! Dan aku pun tiba di lokasi yang dipercaya sebagai makam dari Untung Suropati Sejenak aku pun berdiam diri Mengaturkan hormat dan berharap segala kebaikan tercurah pada beliau Dan seluruh pengikutnya Serta semua yang beristirahat di makam Gunung Butak ini Dan kembali Jika mengingat pesan Untung Suropati pada prajuritnya Agar jangan ada yang mengetahui di mana keberadaan makamnya Maka sangat beralasan jika makam beliau berada di banyak tempat Bisa dimungkinkan jika para prajurit Untung Suropati Dengan sengaja membuat beberapa pengalihan Agar makam yang sebenarnya tidak diketahui Atau bisa jadi titik-titik makam yang disebutkan Memang terkait dengan nama Untung Suropati Dan akhirnya aku meninggalkan lokasi yang dipercaya sebagai makam dari Untung Suropati Meskipun rasanya memang aku tak ingin cepat-cepat meninggalkan lokasi Karena nuansa yang terasa di lokasi ini sangatlah teduh dan nyaman Dan biarlah segala kesimpang siuran mengenai keberadaan makam Untung Suropati sebenarnya terus berlanjut Sebab yang terpenting adalah meneladani semangat dan cita-citanya Sebagai jalan menjadi anak bangsa yang bijaksana Terima kasih telah menonton